selamat datang kembali teman teman hari ini satu hari menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Vietnam yang kemungkinan akan menjadi pertandingan panas di piala Asia antara dua negara Asia Tenggara timnas Indonesia dan timnas Vietnam semuanya juga mengetahui kedua tim tersebut baik Indonesia maupun timnas Vietnam di pertandingan pertama mengalami kekalahan timnas Vietnam kalah melawan Jepang dengan skor 4-2 meskipun sempat unggul 2-1 akan tetapi ketangguhan raksasa Asia Jepang bisa mengembalikan fata dan menang dengan skor 4-2 untuk Indonesia juga pertandingan pertama kalah melawan timnas Irak dengan skor 3-1 meskipun sempat menyemakan kedudukan melalui Marcelo Ferdinand dengan skor 1-1 akhirnya Indonesia menyerah sampai babak fleet akhir dengan skor 3-1 untuk kedua tim ini semuanya akan menargetkan kemenangan siapa yang menang dia akan melangkah siapa yang kalah dia akan menangis atau angkat koper dari piala Asia untuk timnas Indonesia meskipun dalam peringkat FIFA timnas Indonesia dengan timnas Vietnam terpaut jauh dari peringkat FIFA-nya tetapi Sintayong juga akan menargetkan kemenangan melawan timnas Vietnam dengan kemenangan melawan timnas Vietnam kemungkinan besar atau mempunyai peluang timnas Indonesia akan melangkah lebih jauh ke babak 16 besar piala Asia untuk kondisi pemain di sektor belakang yaitu Jordi Ahmad yang kemarin sempat salah jatuh waktu duel udara dan sempat mengungkapkan bahwa di setelah-setelah babak pertama babak kedua yaitu Jordi Ahmad sempat mengalami kencing darah akan tetapi menurut dokter timnas Indonesia Jordi Ahmad dengan saat ini melalui kondisi yang sangat baik ayo pendukung timnas Indonesia kita doakan timnas Indonesia agar bisa menang melawan timnas Irak dan bisa memutus rekor buruk Sintayong terhadap timnas Vietnam yang dalam 4 kali pertemuan tidak pernah menang dengan 2 kali kekalahan dan 2 kali imbang sekian konten dari berita babelan kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!